Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk pembahasan terkait persiapan teknis, bisa dijelaskan oleh Kak Muna dari Yudits. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Halo sebelumnya, adik-adik semua. Selamat malam. Oke. Jadi, Kak Muna mau sedikit ngejelasin bagaimana sih program superintensif di 2022 ini. Oke, next mas. Oke. Jadi gini, program superintensif ini kita akan ada kurang lebih 4 gelombang buat bisa bergabung ataupun masuk mengikuti start belajar. Jadi, gelombang pertama kita akan mulai sekitar di tanggal 4 April di 2022. Kayak gitu. Gelombang kedua kita akan mulai di tanggal 11. Gelombang ketiga kita akan mulai tanggal 18. Dan gelombang empat kita akan mulai di tanggal 6 Mei di 2022. Kayak gitu. Jadi, dimohon adik-adik ini nanti akan ada form yang akan kita sebar entah itu di Jogja maupun di Malang. Nanti akan kita konfirmasi adik-adik itu mau ikut gelombang berapa dan datang tanggal berapa. Kayak gitu. Contoh, Mbak Muna mau datang ke Jogja di gelombang pertama. Jadi, sebisa mungkin Mbak Muna harus datang di tanggal 3 April. Karena apa? Karena belajar akan mulai di tanggal 4 April. Begitu dengan gelombang lainnya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Dek? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Tidak ada ya. Karena tidak ada. Oke, lanjut. Nah, kayak gini. Pelaksanaan program, siswa itu harus datang di gelombang 1 itu sekitar 4 April untuk... Apabila gini, secara gampangnya gini Mbak, saya itu tidak bisa ikut gelombang pertama. Di tanggal 4 April gimana ya Mbak, saya bisa mengikuti di gelombang 2. Jadi, adik-adik tidak usah khawatir, karena nanti adik-adik bisa mengikuti bimbingan online sementara. Karena adik-adik belum bisa datang belajar offline. Nanti tim akan mengirimkan form kepada adik-adik semua. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami? Halo. Oke ya. Lanjut. Oke. Tidak ada suaranya ya? Oke, cek, cek, cek. Udah ada suaranya? Kedengeran. Oke. Oke, sudah ada suaranya. Oke, sudah ada suaranya, Dek? Gimana? Sudah ada suaranya atau belum ini ya? Oke. Halo, sudah ada suaranya? Oke. Oke. Mhm. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mulai tanggal 4, itu untuk gelombang pertama. Untuk kedatangannya, nanti kita atur kemudian. Ini rencana durasi belajar superintensif. Yang warna hijau itu kegiatan belajar kita. Jadi mulainya tanggal 4 ya. Ini programnya dimulai. Nah, karena waktu yang cukup lama sampai... Berarti nanti Biblia mulai dari 4 sampai tanggal 2 Juni. Nah, tapi ini kan kita nanti barengan sama bulan puasa ya. Jadi tanggal 2 April itu sudah puasa. Kemudian, pasti ada jeda buat lebaran. Hari Raya Idul Fitri. Itu yang kita kasih warna orang. Kita liburnya mulai tanggal 29 sampai tanggal 4 Mei. 29 April sampai tanggal 4 Mei. Itu kita ada libur. Baru kemudian lanjut lagi belajar di tanggal 5 Mei sampai... Kalau adiknya dapat ujian tanggal pertama ya berarti sampai tanggal 17 Mei. Kalau adiknya dapat ujian hari terakhir ya berarti sampai tanggal 2 Juni begitu. Nah, libur lebaran itu berlaku untuk semua siswa. Jadi baik siswa online maupun siswa offline. Liburnya mulai tanggal 29 April sampai tanggal 4 Mei. Untuk durasi belajar bisa dipahami ya. Sudah dipahami, kita lanjut ke penggunaan prasitas. Nah, sesuai kita informasikan sebelumnya, baik di brosur, di website, ataupun di Instagram. Semua tipe kelas itu ada spesifikasinya atau ada fasilitasnya yang berbeda-beda. Jadi kita atur mulai dari hunian, makan, transportasi, dan durasi belajarnya berapa lama. Itu kita atur. Yang pertama dari hunian atau asrama. Dari hunian asrama ini kita beda-bedakan berdasarkan jenis kelas. Misal di kelas supercamp, VIP, Gold, Platinum itu fasilitasnya 2 bulan. Begitu juga dengan kelas VIP dan eksekutif. Masing-masing fasilitas huniannya 2 bulan. Nah, 2 bulannya itu terhitung sejak kapan, tak? Terhitungnya nanti sejak kedatangan. Jadi misal datangnya tanggal 3, berarti 2 bulan sejak tanggal 3 April itu berlaku selama 2 bulan. Dan untuk kelas reguler, reguler plus, junior, junior plus, dan kelas kedinasan, itu fasilitas huniannya 1 bulan. Nah, kemudian dari prioritas makan, kita nanti untuk bulan kuasa, untuk bulan kuasa, yang kita sediakan adalah makan sahur dan buka kuasa. Nah, bagi yang nggak menjalankan atau yang tidak menjalankan kuasa, makannya tetap ikut di pagi hari. Jadi bisa disimpan buat dimakan untuk sarakan. Nah, ini juga kita beri durasi. Jadi untuk makan, kelas super camp, PVIP, gold, dan platinum, fasilitas makannya 2 bulan. Nanti untuk yang setelah lebaran menyesuaikan. Bisa jadi nanti siang malam atau pagi sama siang. Khusus untuk bulan kuasa yang kita sediakan, sahur dan buka kuasa. Nah, kemudian untuk kelas VIP eksekutif, dan kelas-kelas yang lain, reguler, junior, kedinasan, fasilitas makannya 1 bulan. Tak gimana kalau nanti kita bimbelnya lebih dari 1 bulan, atau lebih dari 1 bulan, fasilitas makannya berarti di luar tanggungan bridge. Jadi misal yang di bridge Malang ataupun di bridge Jogja, makannya bisa secara mandiri, begitu. Tapi belajarnya tetap yang saya jelaskan ya. Kemudian, informasi. Untuk kelas VIP dan eksekutif, kita tanggung selama sampai hampir 1 TBK. Jadi misal dia dapat UTBK itu tanggal 17 Mei, berarti nanti kita transportasi sampai hampir itu, sepertinya sudah tidak ada fasilitas. Untuk kelas reguler, junior, regular plus, dan kelas kedinasan, semua juga fasilitasnya 1 bulan. Ini bisa dipahami lebih jelas. Ini sesuai yang kita sampaikan di brosur, atau yang selama ini kita informasikan ke siswa. Kalau mungkin yang mendaftar melalui admin, atau mendaftar langsung ke kantor grid, sudah dipahasinya terkait ini ya. Yang terakhir terkait durasi. Jadi di brosur bahwa kelas super camp, kelas VIP dan eksekutif, regular plus, dan junior plus, itu belajarnya sampai ujian. Nah, itu durasi persiapan UTBK. Jadi untuk persiapan UTBK-nya maksimal sampai tanggal 3 Juni. Untuk belajar ujian mandirinya mulai kapan, insya Allah kita mulainya tanggal 6 Juni. Mulai tanggal 6 Juni sampai nanti ujian mandir terakhir, kemungkinan itu di bulan Juli. Itu untuk kelas super camp, VIP eksekutif, dan regular yang ada plus-nya, regular plus dan junior plus. Nah, untuk kelas regular dan junior, yang ada plus-nya. Sampai hamil satu UTBK. Nanti kan siswa ini nggak milih tanggal ujian. Kapan dia bisa ujian, kapan dia bisa UTBK itu nggak bisa milih. Jadi tergantung nanti kalau dapat ujian tanggal berapa, belajarnya sampai hamil satu UTBK. Misal, dia dapatnya ternyata tanggal terakhir, tanggal dunia, berarti bimbelnya yang tanggal 2 Juni. Juni maksudnya. Misal, dia dapat ujian tanggal 3 Juni, berarti bimbelnya sampai tanggal 2 Juni. Intinya sampai hamil satu UTBK. program kedinasan. Untuk program kedinasan, bimbelnya selama atau sampai dia tes SKD. Nanti berikut juga kita atur bagaimana agar siswa dapat kesempatan buat latihan fisik dan setelah macam. Mungkinnya semua yang dibutuhkan untuk tes UTBK, tes kedinasan. Jadi nanti untuk yang ambil kelas kedinasan, belajar mulai dari materi SKD, UTBK, TKP, kemudian dapat psikotest juga, selain itu juga dapat latihan fisik. Nah, untuk latihan fisik mungkin kita nggak bisa laksanakan di bulan kuasa, jadi bisanya setelah lebaran. Nanti kita atur kemudian, kita informasikan kemudian di grup kelas. Sampai di sini bisa dibahami ya? Bisa. Bisa, Pak. Oke, kalau di... Baik oleh siswa ataupun orang tua siswa. Jadi sebelum wajib yang kita sudah kirim yang berisi kemudian ada detail-detail yang lain terkait fasilitas. Itu bisa diisi. Untuk adik-adik yang mungkin masih di pondok, bisa diisi sementara. Jadi, kira-kira dari pondok ini ada informasi liburnya kapan, bisa keluar pondoknya kapan, itu bisa diisi sementara. Kalau pun nanti ada perubahan, bisa diinformasikan ke admin dari Bridge, baik itu di Bridge Malang ataupun di Bridge Jogja. gitu. Oke. Nah, terkait penjemputan ya, terkait penjemputan ke bandara, ini juga pernah kita sampaikan, yang pernah daftar di admin Malang ataupun di admin Jogja. Kita informasikan bahkan ada fasilitas penjemputan gratis. Tapi adik-adik harus konfirmasi. Jadi konfirmasi kapan datangnya, misalnya datangnya tanggal 3 ya, tanggal 3, terutama terutama siswa yang dari luar Jawa. Siswa yang dari luar Jawa, pesawatnya kira-kira sampai di Surabaya jam berapa atau sampai di Jogja jam berapa, nanti ada penjemputan dari kami gratis. Mencari harus konfirmasi. Maksimal berapa ya, konfirmasi. Intinya harus konfirmasi jauh-jauh hari lah, Biar kita bisa mempersiapkan. Konfirmasinya juga bisa melalui formnya. Prosesnya seperti apa, Kak? Nanti prosesnya setelah sampai di Bridge, ada administrasi yang harus diselesaikan, isi-isi data atau pelunasan itu bisa dilakukan di kantor Bridge. Kemudian peserta mendapatkan handbook. Jadi, seperti yang kita informasikan sebelumnya, pelunasan bisa dilaksanakan saat adiknya mulai les. Bisa tanggal 3 atau tanggal 4. Kalau misal di tanggal 3 atau tanggal 4 itu belum bisa, belum bisa melakukan kita beri waktu maksimal satu minggu. Jadi, satu minggu itu ada jangka waktu buat melakukan pelunasan. Setelah proses administrasi selesai, siswa akan diantar ke asrama masing-masing sesuai pembagian yang kita tentukan. Jadi, semua asrama tipe beda-beda kelas ini asramanya juga beda-beda. Jadi, ada asrama kelas regular, regular IPA, regular IPS, ada asrama kelas junior, kelas BIP eksekutif, ada asrama super camp. Jadi, asramanya berbeda-beda. Nanti kita yang antar ke asrama. Nah, di asrama nanti ada juga tim kita yang bagian antar ke kamar. Jadi, si A ini atau si B ini kamarnya di mana, di bagian mana, di kamar nomor berapa, itu sudah kita tentukan. Begitu ya. Oke, sekarang lanjut ke pembatasan jadwal UTBK. Kak Muna? Bisa juga Pak Muna. Oke, lanjut ya. Tadi maaf buat jaringannya kurang bagus, tapi insya Allah ini sudah semakin bagus. Kita lanjutkan. Buat jadwal UTBK di SBMPTN, itu buat pendaftarannya, itu di tanggal 23 Maret sampai tanggal 15 April di 2022. UTBK di tahun ini sama. Kita itu ada dua gelombang. Gelombang pertama, di mana itu tanggal 17 sampai tanggal 23 Mei. Dan di gelombang kedua, itu di tanggal 28 Mei sampai tanggal 3 Juni. Kayak gitu. Jadi nanti adik-adik buat pendaftarannya disarankan untuk menunggu instruksinya dari bridge. Kayak gitu. Jadi nanti adik-adik jangan terburu-buru buat mendaftar. Ih, pendaftaran sudah dibuka, langsung mendaftar. Jangan. Tapi nunggu instruksi dari bridge. Nanti akan kita infokan semuanya di grup kelasnya adik-adik. Kayak gitu. Nah, buat jadwal pengumumannya atau hasil SBMPTN-nya, itu di tanggal 23 Juni di 2022. Kayak gitu. Nah, setelah nanti keluar pengumumannya, nanti adik-adik dapat mengunduh sertifikat hasil UTBK-nya. Itu di tanggal 25 Mei sampai tanggal 31 Juli di 2022. Kayak gitu. Sampai sini jelas ya adik-adik semua? Jelas. Oke. Boleh tanya enggak? Boleh. Buat pertanyaan nanti ditampung di belakang saja enggak? Oh, gitu. Oh, gitu. Baik. Oke, bisa dilanjut, Mas. Mas, lihat selanjutnya. Nah, kayak gini. Ini adalah pemilihan tanggal ujian. Siswa tidak dapat memilih tanggal ujian. Jadi, adik-adik semua tidak dapat memilih, bah, aku pengen dong di tanggal 19 gitu bisa enggak, enggak bisa. Kayak gitu. Jadi, adik-adik semua tidak bisa memilih tanggal ujian. Kayak gitu. Jika mendaftar di awal, kemungkinan besar juga akan mendapatkan ujian di hari pertama. Maka dari itu, adik-adik jangan terburu-buru. Jadi, menunggu instruksi dari bridge. Kayak gitu. Jadi, kalau adik-adik daftarnya di pertama, pasti kemungkinan akan mendapatkan juga di hari pertama. Kayak gitu. nanti adik-adik, buat segala pendaftaran di UTBK, langsung pantau aja di grup kelas masing-masing ya. Kayak gitu. Jadi, jangan terburu-buru, jangan cepat-cepatan buat mendaftar, tapi juga mengikuti instruksi dari kamu. Kayak gitu. Oke, lanjut mas. Oke, bisa dilanjut mas Iksat. Nah, ini yang harus adik-adik semua catat atau bisa dipoto barang-barang apa saja sih yang wajib adik-adik prepare atau persiapan buat mengikuti super intensif di 2022. Kayak gitu. Jadi, ada dua barang yang harus adik-adik bawa yaitu terdiri dari barang pribadi dan barang wajib. Jadi, kalau barang pribadi tetap sama, baju secukupnya. Kira-kira saya di Jogja, saya di Malang kurang lebih satu bulan. Berapa baju yang harus saya bawa? Kayak gitu. Jadi, baju secukupnya aja. Jangan satu lemari di bawah semua ya adik-adik semua. ya. Kayak gitu. Terus, yang kedua, perlengkapan mandi. Karena memang kita tidak akan menyediakan perlengkapan mandi. Apalagi kan keadaan baru begini. Jadi, disarankan adik-adik untuk membawa handuk sendiri, perlengkapan mandi sendiri. Kayak gitu. yang ketiga, adik-adik harus membawa spray bantal selimut apabila diperlukan. Mbak, saya ini dari jauh, Mbak, masa saya harus bawa bantal dari Kalimantan ataupun lainnya? Jadi, adik-adik tidak usah khawatir. Nanti adik-adik juga bisa beli di sini. Kayak gitu. Nanti akan dibimbing atau dibantu sama kakak-kakak yang di sini. Jadi, adik-adik harus bawa dari Kalimantan, bawa bantal dari Kalimantan. Tidak perlu. Kayak gitu. Nanti bisa beli-beli di sini. Kayak gitu. Terus, barang selanjutnya yang harus dibawa yaitu pastinya alat tulis. Kayak gitu. Karena kan adik-adik ke sini buat menuntut ilmu, buat belajar. Jadi, alat tulis harus masuk di barang pribadi. Kayak gitu. Kalau, Mbak, besok itu kan ada TO ya, Mbak. Gimana? Boleh tidak pakai laptop? Boleh. Kalau adik-adik nyaman pakai laptop, silakan bawa laptop. Kalau adik-adik nyaman pakai HP, silakan pakai HP. Karena laptop ini opsional aja. Kayak gitu. Terus, yang terakhir adalah obat-obatan. Jadi, Bridge akan tetap menyediakan obat-obatan, tapi obat-obatan yang bersifat umum. Kayak gitu. Jadi, kalau adik-adik punya alergi ataupun lainnya, silakan membawa obat-obatan secara pribadi. Kayak gitu. Oke, bisa lanjut ke barang wajib. Barang wajib yang harus dibawa, yang pertama adalah identitas. boleh KTP, SIM, ataupun kartu pelajar. Kayak gitu. Yang penting itu menandakan identitas adik-adik semua. Yang kedua, yaitu masker dan hand sanitizer. Itu penting banget ya adik, karena kita sudah menerapkan prokes ketat banget. Jadi, adik-adik memang harus membawa masker dan hand sanitizer di bridge ataupun di luar bridge. Kayak gitu. Yang ketiga, yaitu adik-adik harus membawa rapor ijazah dan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan untuk pendaftaran kampus. Kayak gitu. Jangan sampai mbak ijazah saya masih di rumah dan sebagainya. Tidaknya adik-adik sudah membawa untuk pemberkasan pendaftaran kampus. Yang keempat, yaitu yang paling penting buat adik-adik yang masih 3 SMA, kalau belum ada ijazah ataupun lainnya, bisa menggunakan SKM. Kayak gitu. Oke, dan yang paling penting, semua adik-adik yang mau mengikuti superintensif, setidaknya sudah harus vaksin di dosis pertama. Oke, sampai sini jelas adik-adik semua? Jelas. Oke, jelas ya. Karena ada yang ditanyakan, bisa next. Nah, ini, jadi bridge itu ada dua cabang ya adik ya. Ada di Malang dan di Jogja. Jadi, kan kemarin adik-adik sudah memilih, mbak, aku mau ikut bridge Malang, mbak, aku mau di bridge Jogja, nanti adik-adik akan belajar di kantor masing-masing. Kalau yang mengikuti di cabang Jogja, akan belajar di Jogja, yang di Malang akan di Malang. Kayak gitu. Oke. itu. Gimana Mas Irsad dan Mas Diki? Oke, mungkin kita lanjut. Oke, ini teman-teman selesai. Beberapa petangannya? Lewat. Baca kita selesai. untuk strategi pemilihan jurusan di SBF. menurutnya. Ini. Mekas. 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 Ini gimana? Kita harus tahu dulu. Ya. Mekas. jurusan ada beberapa jurusan itu yang kalau sekarang sudah jelas sekarang kita masuk ke jurusan favorit yang design tech. Seperti yang kita tahu jurusan favorit adalah jurusan yang memiliki peminat yang banyak kemudian juga butuh nilai yang tinggi untuk bisa masuk di design tech sendiri jurusan favoritnya itu ada pendidikan dokter pendidikan dokter gigi, teknik informatika sipil, industri tidak aktuari jurusan-jurusan favorit ini adalah jurusan yang jurusan-jurusan yang tidak favorit itu bisa dijadikan pilihan jurusan-jurusan favorit Sosum ini untuk jurusan 1-6 itu wajib di pilihan pertama bukan di pilihan nah untuk jurusan 7-10 ini jadi pilihan kedua kayak gitu nah jadi jurusan-jurusan favorit ini adalah yang seperti saya bilang sebelumnya ya adalah jurusan yang memiliki peminat yang banyak dan memiliki nilai yang cukup tinggi untuk bisa masuk ke nah kemudian strategi pemilihan jurusan pertama ketahui peluang masuk terus kemudian mengetahui skor jurusan yang dipilih setelah kita tahu jurusan apa yang mau kita pilih kita cek di LTM PT kuotanya berapa tidak pilihan harus lebih rendah daripada Karena nanti kita Untuk pendaftaran Dua pilihan jurusan Dua pilihan jurusan Ini gak boleh terbalik Karena Terbalik Pertama Kemudian selanjutnya adalah Memilih satu universitas Jurusan berpeluang lebih besar Nah Kita memilih satu universitas Untuk dua jurusan yang Kita memilih Satu jurusan yang sama Di dua kampus yang Berbeda Itu lebih berbahaya Yang selanjutnya Jika memilih dua universitas berbeda Perhatikan keketatan jurusan Dan ruang masuk Jadi kalau kita misalnya Milih satu jurusan yang sama Kita misalnya maunya FK aja Aku maunya kedokteran aja Jadi aku pilih di kampus A Dan di kampus B Nah itu kita harus Perhatikan dulu Keketatan jurusannya Dan peluang masuk Ke kampus tersebut Nah jangan sampai Kita salah taruh Pilih kampus Kampus yang Di pilihan pertama Ternyata Peluangnya Lebih Lebih sulit Masuk di Di pilihan kedua Itu kan Kayak terbalik Jangan sampai Terbalik seperti itu Jadi kita harus Memperhatikan Keketatan jurusan Dan peluang masuk Ke jurusan Dan kampus Tersebut Nah kemudian Yang keenam Itu memilih jurusan Sesuai kemampuan Jadi Gimana sih Cara kita Mengukur kemampuan Yang pertama Kita bisa Ikut Tryout UTBK Nah nanti Di program intensif Kita akan Mengadakan Tryout Setiap hari Nah itu Wajib diikuti Oleh seluruh Siswa super intensif Kenapa kita Wajibkan Karena Dari pekerjaan Trial tersebut Kita bisa Mengukur nih Kemampuan Siswa-siswa kita Sudah sampai mana Selain itu Nilai Tidaknya Juga akan Kita jadikan Acuan Untuk konsultasi Pemilihan jurusan Nantinya Nah Trial tersebut Itu adalah Salah satu Cara Terima kasih Oke Untuk poin pertama Pilihan satu FKUB Pilihan kedua FKWin Malang Ini benar Secara pemilihan Jurusan dan kampus Kayak gitu Nah Kalau misalnya kita Mau memilih Satu jurusan aja Di dua kampus Yang berbeda Kita harus perhatikan Tadi peluangnya Gimana Kalau satunya FKUB Pilihan kedua Harus cari kampus Yang grade-nya Itu jauh Di bawah Kupik Nah Sebagai contoh Untuk Di Jawa Timur Kampus yang bisa Ditaruh di pilihan kedua Setelah UB Adalah Win Malang Jadi Untuk poin pertama Itu bisa dikatakan Tepat Untuk pemilihan Jurusan FKUB Kemudian yang kedua FKWin Malang Nah Kita lihat Contoh yang Kurang tepat Nah Yang di sebelah kanan Kita bisa lihat Pilihan pertama FKUNER Pilihan keduanya FKUB Di sini kita katakan Kurang tepat Kenapa? Karena Walaupun UB ini Grade-nya masih Agak di bawahnya UNER Tapi selisih Grade-nya mereka Itu sangat sedikit Jadi akan sangat bahaya Jika UB Dijadikan pilihan kedua Setelah UNER Nah Salah satu lagi Salah satu Yang bikin UB Yang bikin Contoh pemilihan ini Kurang tepat adalah Untuk Siswa yang memilih FKUB Di pilihan kedua Itu bakal Bersaing dengan Siswa lain Yang memilih FKUB Di pilihan pertama Jadi Disitu bahayanya Sebenarnya Jadi lebih baik Kalau misalnya Mau satu jurusan yang sama Di dua kampus berbeda Itu Bisa memilih Dua kampus Dengan grade yang Agak jauh Berbeda Kemudian Poin nomor dua Poin nomor dua Adalah Pilihan pertama FKUB Pilihan kedua FKG UB FK duanya Misalnya bisa Teknik informatika Atau teknik sipil Atau mau ke biologi Itu bisa Itu akan lebih aman Kalau kita memilih Dua jurusan berbeda Di satu kampus yang sama Nah yang kurang tepat Adalah Di sebelah kanan Kita pilihan Pertamanya Mau FKUB Benar Kemudian pilihan Keduanya Halt FK Win Alam Disini kita bilang Kurang tepat Kenapa Bisa kita lihat dulu Dari segi Kampus Kalau dari segi Pemilihan kampus Ini benar Punar itu Di atasnya Win Alam Tapi untuk segi jurusan Gak bisa FKG itu Diletakkan Di atasnya Kedokteran Jadi Ini yang bikin terbalik FK itu Harus di atasnya FKG Di kampus Manapun Nah Contoh ketiga Ini untuk yang Mau mengambil Pilihan pertama Akutansi UB Pilihan kedua Perpajakan UB Ini Aman Benar Karena Perpajakan itu Grade-nya masih Di bawahnya Akutansi Nah Yang salah Yang kurang tepat Adalah Jika pilihan Pertamanya Akutansi Pilihan keduanya Management Kenapa? Karena akutansi Dan management Jurusan favorit Yang ada di sosok Dua-duanya itu Sama-sama jurusan Favorit Jurusan favorit Ini Itu adalah Jurusan yang Bahaya Kalau kita Taruh di Pilihan kedua Jadi Sebisa mungkin Jangan taruh Jurusan favorit Itu di Pilihan Kedua Untuk Contoh Selanjutnya Itu sama Pilihan Satu Farmasi Duanya teknik Aman Yang Masih aman Yang Salah itu Satunya Farmasi Dua teknik Informatika Karena Dua-duanya Sama-sama Jurusan Favorit Ini adalah Alternatif Seleksi Lain Jadi Kalau Misal Kan Seleksi Masuk Kampus Itu Ada Banyak Ada Yang pertama Jalur Undangan SNMPTN Kemudian Yang kedua Itu Ada Jalur SBMPTN Jalur Ujian Pulis Berbasis Komputer Kemudian Ada Juga Ujian Mandiri Nah Ujian Mandiri Ini adalah Ujian Yang Semua Kebijakannya Itu Diatur Oleh Masing-masing Universitas Masing-masing Kampus Jadi Semua Kebijakannya Itu Berbeda Mulai Dari Waktunya Kapan Itu Berbeda Kemudian Materi Apa Yang Dibujikan Kemudian Pertimbangan Nilainya Apa Itu Semuanya Diatur Oleh Masing-masing Universitas Jadi Perlaksanannya Itu Berbeda Semua Siswa Itu Kalau Misalnya Mau Mengikuti Ujian Mandiri Itu Harus Aktif Harus Aktif Cari Tahu Kapan Pembukaan Pendaftaran Ujian Mandiri Di Kampus A Kampus B Tapi Jangan Khawatir Kenapa Karena Biasanya Bridge Itu Akan Menginfokan Kampus Kampus Mana Yang Sudah Buka Pendaftaran Kita Akan Infokan Ke Masing-masing Siswa Kemudian Jika Siswa Nanti Ingin Mendaftar Dan Butuh Bantuan Untuk Dibantu Mendaftar Bisa Langsung Datang Ke Prone Office Nanti Akan Kita Bantu Nah Selain Ujian Mandiri Juga Ada Sekolah Kedinasan Sekolah Kedinasan Mungkin Ada Beberapa Orang Yang Menjadikan Sekolah Kedinasan Itu Sebagai Alternatif Selain SBMPTN Tapi Ada Juga Yang Kebalikan Sekolah Kedinasannya Itu Dijadikan Fokusnya Kemudian Alternatifnya Di SBMPTN Itu Ada Seperti Itu Atau Ada Juga Malah Yang Tujuannya Hanya Sekolah Kedinasan Dia Gak Mau Ikut SBMPTN Itu Juga Nah Untuk Sekolah Kedinasan Itu Banyak Ada STAN STI STNKG Dan Sebagainya Nah Kemudian Untuk STAN Sendiri Itu Sistem Seleksi Administrasi Tahap Awal Itu Adalah Menggunakan Nilai TBK TPS Dengan Skor Minimal 600 Itu Baru Bisa Lanjut Ke Tahap Seleksi Yang Berikutnya Untuk STAN Jadi Kalau Misalnya Mau Ikut Kedinasan STAN Mau Enggak Mau Harus Ikut TBK Dulu Dan Harus Mendapatkan Nilai TPS Minimal 600 Nah Kemudian Ada Lagi Politeknik Nah Politeknik Di Indonesia Ini Politeknik Negeri Memiliki Jalur Sendiri Ada Jalur 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 Sendiri Ada SNMPN Dan Ada SBMPN SNMPN Ini Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri Jadi Sistemnya Hampir Sama Dengan SNMPTN Tapi Ini Khusus Untuk Politeknik Negeri Saja Kemudian Ada Juga SBMPN Ini Sama Seperti SBMPTN Tapi Hanya Untuk Politeknik Negeri Nah Itu Jadwal Nanti Berbeda Juga Dengan Jadwal SNMPTN Dan SBMPTN Dan Nanti Juga Akan Kita Informasikan Pesiswa Barangkali Ada Siswa Yang Mau Mencoba Jadi Pasti Semua Jadwal-jadwal Pendaftaran Akan Kita Informasikan Nanti Nah Yang Terakhir Adalah Kampus Sisi Bisa Mengikuti Kampus Swasta Sebagai Cadangan Mengikuti Kampus Swasta Dulu Karena Seperti Yang Kita Tahu Masuk Di Urusan Kedokteran Itu Tidak Mudah Susah Jadi Kita Harus Punya Plan Cadangan Nah Salah Satunya Jika Kita Mau Masuk Kedokteran Kita Bisa Mengikuti Ujian Di Kampus Swasta Terlebih Dahulu Karena Ya Itu Tanya Supaya Kita Punya Cadangan Dulu Kita Punya Pegangan Dulu Kita Sudah Ada Kampus Nah Jika Kita Masih Kurang Puas Kita Bisa Mengikuti Ujian Mandiri Di PTN-PTN Yang Anda Jadi Bisa Dijadikan Alternatif Tengah Mungkin Itu Sampai Alternatif Reksi Lain Lanjut Oke Jadi Tadi Sudah Dijelaskan Sama Kak Ditya Terkait Strategi Pemilihan Kampus Intinya Agar Kita Dapat Kampus Yang Diinginkan Nilai Bukan Satu-satunya Kadang Ada Strategi Lain Misal Nilai 600 Itu Apakah Nggak Dapat FKK Tetap Dapat Tapi Harus Pinter-pinter Nyari Kampus Jadi Harus Dari Awal Dimatangkan Kira-kira Kemampuanku Sejauh Mana Misal Kemampuannya Cuma Sampai Misal Sampai 650 Mentok Segitu Jangan Ambil Kampus-kampus Yang Grapenya Tinggi Misal Kalau Yang FK Kita Contohkan Kalau Desain Tech FK Nilai 600 Kalau Di Daerah Jawa Agak Masih Berat Kalau Mau Angkanya Harus Di Atas 700 700 Ke Atas Kalau Nanti Ternyata Trakt Tidak Mencapai Itu Harus Ada Opsi Lain Tidak Boleh Terpatu Di Satu Kampus Ajar Untuk Yang Sosum Misal Target Ilmu Hukum Ilmu Hukum Seperti Yang Kita Juga Sama Dengan Yang Kita Contohkan Desain Tech Tadi Teman Teman Atau Adek Ada Yang Pengen Jurusan Ilmu Hukum Terkawat Harus Di Atas 680 690 700 Itu Kalau Pengen Ambil Di Daerah Jawa Nanti Ada Konsultasi Lebih Lanjut Di Webinar Kali Ini Kita Hanya Membahas Secara Umum Gimana Strategi Pemilihan Jurusan Yang Umum Jadi Yang Bener Seperti Apa Pilihan Pertama Seperti Apa Pilihan Kedua Seperti Apa Intinya Pilihan Pertama Dan Kedua Itu Menentukan Prioritas Yang Diprior Pilihan Pertama Jadi Misalnya Ilmu Hukumnya Ditaruh Di Pilihan Pertama Artinya Yang Diprioritaskan Adalah Pilihan Pertama Kalau Ternyata Gagal Di Pilihan Pertama Baru Diseleksi Di Pilihan Kedua Sistemnya Seperti Itu Nanti Mungkin Secara Khusus Kita Adakan Konsultasi Setelah Adek-adek Ini Bimbel Di Brief Jadi Setelah Belajar Beberapa Minggu Nanti Kita Adakan Konsultasi Kira-kira Dari Jurusan Targetnya Jurusan Awal Bisa Enggak Kira-kira Mencapai Itu Mencapai Nilai Minimal Yang Jurusan Yang Akan Diambil Selanjutnya Mungkin Ini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Di Kolok Moin Ijin Bertanya Mas Silahkan Mohon Maaf Saya Karena Sudah Tua Jadi Kalau Ngetik Nanti Salah-salah Saya Mending Langsung Aja Saya Ibunda Dari Anya Eka Fadila Hidayat Setahu Saya Anak Saya Sudah Mengisi Formulir Untuk Kedatangan Mungkin Bisa Di Anak Saya Itu Masuk Mengisi Masuk Kedatangan Tanggal 9 April Pertanyaan Saya Ada Tiga Kemudian Masuk Bimbingan Kelumbang Kedua Tanggal 11 April Kalau Melihat Dari Slide Tadi Yang Bapak Sampaikan Itu Anak Yang Tidak Bisa Mengikuti Kelumbang Pertama Itu Kan Mengikuti Via Online Sedangkan Anak Saya Itu Saat Ini Sedang Boarding School Di Magelang Dan Kepulangannya Itu Boleh Keluar Dari Boarding School Itu Sekitar Tanggal 5 Sedangkan Posisi Kami Rumahnya Ditegal Jadi Kemungkinan Baru Bisa Datang Ke Bridge Tanggal 9 Apri Itu Hari Sabtu Itu Bagaimana Karena Di Boarding School Tidak Difasilitasi Handphone Dan Komunikasi Kami Hanya Lewat Ustazah Jadi Agak Susah Untuk Komunikasi Dua Arah Yang Langsung Kemudian Yang Kedua Tadi Disampaikan Untuk Pemilihan Jurusan Pada Saat UTBK Nah Ini Beberapa Hari Yang Lalu Anak Kami Menginformasikan Bahwa Pendaftaran UTBK Itu Akan Difasilitasi Oleh Pihak Sekolah Gitu Nah Jadi Pemilihan Jurusan Segala Macem Itu Akan Difasilitasi Pihak Sekolah Nah Sedangkan Tadi Kan Disampaikan Nanti Akan Dibantu Oleh Bridge Padahal Kan Pembukaannya Tanggal 23 Nah Otomatis Ini Saya Mesti Bagaimana Apakah Harus Menginfokan Ustazahnya Atau Pihak Sekolah Atau Bagaimana Yang Ketiga Adalah Untuk Melihat Tadi Strategi Pemilihan Kalau Anak Kami Kebetulan Sudah Memantapkan Hati Untuk Masuk Di SKUGM Kemudian Pilihan Keduanya Di SKUB Ini Kalau Berdasarkan Saran Apakah Relevan Atau Logis Atau Tidak Kalau Memang Tidak Relevan Atau Tidak Logis Mungkin Nanti Juga Akan Saya Sampaikan Kepada Pihak Sekolah Atau Kepada Anak Saya Melalui Ustazanya Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Atas Pertanyaannya Jadi Sekaligus Mewakili Beberapa Pertanyaan Yang ada Di chat Ada Beberapa Pertanyaan Yang sama Yang dari Boarding School Jadi Mungkin Kita Jawabnya Di Pertanyaan Yang kedua Terlebih Dahulu Jadi Semua Siswa Yang Terdaftar Di Program Superintensif Diusahakan Mengikuti Informasi Dari Bridge Jadi Jangan Daftar Atau Tidak Atau Tidak Menggunakan Siswa Yang dari Pondok Atau Dari Boarding School Tetap Ngikut Dari Sekolah Biasanya Sekolah Tetap Ada Strategi Kapan Harus Mendaftar Insya Sekolah Juga Faham Jadi Siswa Kalau Mendaftar Di Hari Pertama Pasti Kemungkinan Besar Dapat Hari Dari Tidak 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Terkait ini ya, strategi pemilihan diurusan Jadi, tadi ibunya bilang Pilihan pertamanya FK UGM Pilihan duanya FK UB Jadi, memang secara grade Secara grade sebenarnya UGM ini masih di atas UB Sedikit di atas UB, tapi Secara pemilihan diurusan dua-duanya FK Ini agak berat, ibu Jadi, UB di beberapa kesempatan Menyampaikan, gak bisa dijadikan pilihan Kedua, terutama jurusan-jurusan seperti FK Jadi, kalaupun Mau dijadikan UB di pilihan dua Mungkin bisa FKG Itu Saran dari kami Kalaupun misal UB-nya tetap FK Ya, kita harapannya sih Karena selisih nilainya sedikit Jadi, yang kita takutkan Seperti ini Dia Gak mencukupi nilainya Buat masuk di FK UGM Kurang Nilainya Akhirnya Kalaupun gagal di pilihan pertama Berat untuk bersaing di pilihan kedua Karena Ada faktor itu tadi Pilihan pertama menentukan prioritas Yang diprioritaskan oleh kampus Adalah pilihan pertama Sudah diseleksi Sekiranya nilainya sudah cukup Bagus-bagus Baru kemudian nilainya Yang diseleksi adalah Pilihan kedua Kalau ada nilai Yang bagus di pilihan kedua Ya, itu yang diambil Tetap ada resiko Kalau mau lebih aman di SPM-PPN Harus di Entah itu diturunkan Jurusannya Atau cari kampus yang Grade-nya lebih rendah Daripada UB Opsinya seperti itu Mungkin nanti Menganjurkan itu Ustazah yang Memang beliau ini Berkontribusi untuk membantu Anak-anak Mendaftar di UTBK nantinya Makanya saya dapat laporan saja Bahwa Anak saya kan memang Menginginkan di FK Cuma pilihan Pertama UGM Itu disahankan oleh Ustazahnya Nanti barangkali saya bisa Di JAPRI Pilihan kedua Saya bisa share ke Ustazahnya Begitu Pak Mohon saran Karena kalau menghubungi Anak saya langsung Agak susah Jadi saya harus Bertahap ke Ustazahnya Begitu Perkanyaannya sudah cukup Jelas Sudah terjawab J J Matus Sudah sangat Nah ini Perkanyaan selanjutnya Kak Muna Oke Ini kita Coba Jawab dulu Yang Dari Clea Saya kemarin melihat Instagram bahwa Untuk memilih kampus Pelaksanaan UTPK Harus berdasarkan Kampus Domicili Saya Domicili di luar Jawa Bagaimana Ya Kak Oke Dek Clea Jadi gak usah khawatir ya Dek Kalau buat Pemilihan kampus itu Udah harus Dari Domicili Nah nanti Seandainya Dek Clea itu Ikut di Jogja Jadi nanti Sebisa mungkin Dek Clea Tesnya di Jogja aja Kayak gitu Biar tidak Apa ya Bolak-balik Harus ke rumah Kayak gitu Nanti Maka dari itu Semua berkas-berkasnya Dek Clea Harus disiapkan Agar bisa Ngambil regional Tesnya Di Jogja Kayak gitu Oke Bisa terjawab Dek Clea Bagaimana Assalamualaikum Assalamualaikum Sudah Sudah Terjawab Dijet Dijet Oke Lanjut ya Oke Dari Pertanyaan selanjutnya Kak Yang superkan Menginapkan Dua bulan Kalau misalnya Dibimbing sampai mandiri Ternyata lebih dari bulan Bagaimana Oke Jadi gini Dek Tetap fasilitas Yang kita berikan Itu dua bulan Tapi adik-adik Tidak usah khawatir Dimana Kalau seandainya Lebih Persiapan ke mandiri Itu lebih dari dua bulan Adik-adik tetap akan Dibantu untuk Mencarikan hunian Kayak gitu Tapi Sudah tidak termasuk Fasilitas bridge Kayak gitu Nanti kita akan Berikan rekomendasi Rekomendasi Hunian Dimana nanti Adik-adik bisa pilih Kayak gitu Kak saya mau yang ini Yang ini Nanti adik-adik bisa pilih Tetapi sudah Tidak include Atau sudah Tidak dipasilitasin Bridge Kayak gitu Tapi untuk belajarnya Tetap lanjut Sampai di Ujian mandiri Kayak gitu Sudah ya Sudah ya Kalau Buat pertanyaannya Adik Lukman Jadi gini Kak Kalau Pemgunaan Fasilitas Fasilitas Dapat durasi Satu bulan Apakah bisa Diperpanjang Contohnya Seperti Fasilitas Asrama Tentu bisa Jadi Dek Lukman Tidak usah khawatir Kalau seandain kan Dek Lukman Tidak Mau pindah Dari asramanya Nanti Dek Lukman Bisa perpanjang Nanti bisa Konfirmasi Ke front office Kak saya mau Perpanjang asrama Kayak gitu Nanti Dek Lukman Langsung bisa Menempatin Di asrama tersebut Tetapi Sudah tidak Include Atau sudah tidak Difasilitasin oleh Bridge Kayak gitu Yang penting Selama adik-adik Di bridge Nanti Semuanya itu Konfirmasi Sama front office Ataupun dengan Pegawai sini Kak saya mau Perpanjang asrama Kayak gitu Kak saya mau Apa Asrama saya Bagaimana Bagaimana Nanti tetap Konfirmasi Ataupun Diinfokan Kepada kami Kayak gitu Cukup jelas Dek ya Saya potong Sebentar ya Ini ada Ini ada pertanyaan Dari Padia Sabita Sabita Maaf kak Jika Ijin pertanya Kalau belum ada Keterangan lulus Bagaimana ya kak Nah ini mungkin Pertanyaan buat Siswa-siswa Kelas 12 ya Sekolah belum bisa Meneluarkan surat Keterangan lulus Bisa diganti Dengan surat Keterangan yang Menyatakan Adiknya sekarang Kelas 12 Nah itu dibutuhkan Untuk tes Pihak sekolah Pasti sekolah Sudah paham sih Terkait gitu Oke Dilanjut kak Munang Oke Pertanyaan selanjutnya Dari Alif Alif dia kayaknya Anak ranto ya Yang mau Bimbel Kayak gitu Kak maaf Lebaran Itu kan Liburnya Hanya satu minggu Nanggung Kalau pulang Kayak gitu Nah bagaimana Alif di Malang Ataupun di Jogja ya Jadi gini Alif Alif gak usah khawatir Nanti banyak teman-teman Kok yang Pastinya stay Di Jogja Ataupun di Malang Jadi Alif Gak sendiri Kayak gitu Kalaupun Alif Mau pulang Diperbolehkan Tapi kalau Alif Mau stay Di Jogja Ataupun di Malang Itu juga boleh Kayak gitu Nanti banyak kok Teman-temannya Dek Kayak gitu Jadi kamu gak sendiri Ibratnya itu Banyak teman-temanmu Yang Masih mau stay Di Jogja Ataupun di Malang Kayak gitu Tapi kalau mau pulang Ya kita bolehkan Karena memang Kita dikasih Waktu libur Kayak gitu Atau harus bawa sendiri Oke Jadi gini Nah ini kan memang Baru keadaannya Baru kurang baik Dalam artian Jadi kita untuk Antisipasi Untuk pemutusan Virus-virus itu Dek Alangkah baiknya Adik-adik semua itu Membawa Bantal dan spray Sendiri Kayak gitu Tetapi nanti kita Tetap sediakan Tapi tetap Adik-adik harus bawa sendiri Karena memang Untuk menjaga Kesehatan adik-adik Kita prokes ya Dek ya Jadi daripada kita Dengan hal-hal Yang tidak diinginkan Maka dari itu Kita menghimbau Adik-adik Untuk membawa Barang-barang itu Secara pribadi Kayak gitu Jadi nanti Sofian Tidak usah khawatir Mbak Saya kan dari jauh Masa saya harus Bawa spray dan bantal Dari jauh Tidak usah khawatir Nanti akan tetap Ditemanin Kita akan kasih Rekomendasi Tempat-tempat Beli kebutuhan Kosan Yang ada di Jogja Ataupun di Malang Kayak gitu Jadi Sofian Tidak usah Bingung-bingung Nanti akan kita Berikan rekomendasi Kayak gitu Akses di Jogja Dan di Malang Semuanya Alhamdulillah Mudah Jadi Sofia bisa Bisa pergi-pergi Ataupun belanja-belanja Buat kebutuhan Kosnya Gitu Oke Lanjut Mas Diki Lanjut Mas Lanjut Diki Lanjut Pertanyaan Mungkin pertanyaan Dari Ini ya Ada pertanyaan Dari Adinda Aisyah Kak izin tanya Kan belajarnya Ada lima sesi Itu Dari jam berapa Saja ya Kak Sampai jam berapa Makasih Kak Jadi ini mungkin Kelas VIP atau VIP Nah Untuk kelas VIP dan eksekutif Ini kan nanti Belajarnya ada lima sesi Untuk Sebagai informasi Satu sesinya Itu nanti Jam 30 menit Satu setengah jam Nah Karena ada lima sesi Mungkin Karena jadwalnya belum keluar Ini masih perkiraan Belajarnya itu Mulai dari Pagi Mulai pagi Sampai sore Atau bahkan Ada yang mulai siang Sampai malam Nah nanti Untuk jadwalnya Akan kita informasikan lagi Menjelang Program dimulai Jadi dari grup itu Nanti grupnya Di nonaktifkan Diganti dengan grup kelas Nanti ada grup Berdasarkan Pilihan kelas masing-masing Ada grup reguler Junior VIP Dan lain-lain Oke menjawab Pertanyaan dari Jorina ya Kayak gini Untuk program Super Super Cam Max VIP Kalau untuk perlengkapan Seperti handuk Spray Bantal Dan guling Itu gimana ya Apakah memang Tidak disediakan Oke buat Jorina Kalau handuk Spray Bantal Guling Itu tetap Akan disediakan Tapi memang Alangkah baiknya Jorina tetap Membawa handuk Sendiri Kayak gitu Walaupun nanti Jorina Di asramanya Sudah dibersihkan Atau diganti Setiap harinya Tapi buat jaga-jaga Tetap Jorina Membawa Perlengkapan Handuk Dan alat mandi Kayak gitu Ini ada pertanyaan lagi Dari rumah Izin bertanya Untuk berkas-berkas Yang dibutuhkan Untuk pendaftaran Itu rinciannya Apa saya Untuk berkas-berkas Yang dibutuhkan Yang pertama itu Rapor Jadi rapor itu Wajib dibawa Dari semester 1 Sampai semester 5 Kalau semester 6 Ternyata udah keluar Itu juga Jadi semester 1 Sampai semester 5 Itu yang wajib dibawa Nah selain itu Untuk Ujian UTBK Itu juga Diwajibkan Untuk membawa Surat Keterangan Kelas 12 Dan surat Keterangan lulusnya Belum keluar Itu sekolah Akan memberikan Surat Keterangan Kelas 12 Jadi Dikomunikasikan langsung Dengan Tanya Gimana Surat Keterangan Kelas Mungkin yang sudah lulus Itu ijazah Wajib dibawa Yang sudah lulus Lalu Berkas-berkas itu Sama identitas Kartu identitas Itu juga wajib dibawa Seperti KTP Atau SIM Itu juga wajib Dibawa Begitu Sini Banyak pertanyaan Oke Nanti buat lokasi Asrama Hotelnya Nanti akan kita Infokan melalui Grup Jadi kita tidak bisa Menjelaskan disini Dimana alamatnya Apa namanya Nanti akan kita infokan Nanti bisa Konsultasi Secara personal Kayak gitu Kamu Tahu dong Alamat Asrama ini Kelas ini Nanti bisa Ditanyakan Melalui personal Terus Menjawab Pertanyaannya Amiko Amiko Permisi ke Apakah Bridge nanti juga Membantu Untuk persiapan Tes Masuk Universitas Swasta Tentu Nanti Bridge tetap Akan Membantu Buat persiapan Di Universitas Swasta Kayak gitu Nanti bahkan Kita akan Ngasih Tambahan Belajar Jadi adik-adik Tidak usah Khatir Saya mau Daftar Di Universitas Swasta A Bagaimana Kayak gitu Nanti kita akan Tetap kasih Tambahan Belajar Yang penting Adik-adik Tetap Konfirmasi Kak Saya mau Ikut Universitas A Ujiannya Tanggal Sekian Jam Sekian Kayak gitu Jadi nanti kita Biar bisa Aturkan Tambahan Belajar Jadi adik-adik Tidak usah Khatir Apabila Pengen Mencoba Di Kampus Swasta Tetap Ada daftar Nanti akan Kita kasih Tambahan Belajar Buat Persiapannya Kayak Gitu Oke Aku Mau jawab Ini ya Pertanyaan Dari Olin Olin Rumengan Gimana Saya Baca Dia Tanya Kak Kalau Misalnya Nanti Pilihan Kampusnya Di Luar Jawa Terus Pas Tes UTBK Gimana Terima Kasih Jadi Pilihan Kampus Di SBM BTT Itu Berbeda Dengan Pusat UTBK Atau Lokasi Tes UTBK Lokasi Tes UTBK Itu Bisa Dimanapun Bisa Memilih Di Kampus Dimanapun Kalau Nanti Ternyata Adanya Di Malang Atau Di Jogja Bisa Tes Kalian Di Malang Ataupun Di Jogja Gitu Nanti Dipilihnya Lokasinya Di Pas Pendaftaran UTBK Sekaligus Milih Lokasi Kujian Di Jadi Misal Pilihan Di Luar Jawa Tidak Harus Tesnya Keluar Jawa Juga Bisa Tesnya Malang Ataupun Di Jogja Kalau Di Malang Pilihnya Ada UB Ada UM Kalau Di Jogja Ada UGM Surabaya Itu Bebas Boleh Sekalian Pertanyaan Dari Ayu Afrilia Sudah Terjawab Ya Untuk Lokasi Pelaksanaan UTBK Apakah Harus Di Domisili Asal Atau Boleh Di Jogja Boleh Di Jogja Kemarin Ada Limbawan Dari LTMBT Disarankan Domisili Terdekat Sedangkan Nanti Kalau Ayu Afrilia Ini Bimbel Di Jogja Kan Otomatis Domisilinya Sementara Di Jogja Jadi Terdekat Ya Pilih UGM Oke Lanjut Ke Vani Dia Kalau Pertengahan Mei Izin pulang Untuk Misuda Apakah Bisa Kak Bisa Nanti Izin Buat pulang Misuda Itu Bisa Nanti Vani Tidak usah Khawatir Apabila Ada Ketertinggalan Belajar Nanti Nanti Bisa Dikejar Melalui Tambahan Belajar Yang kita Atur Contoh Vani pulang Tanggal 15 Mei Sampai Tanggal 17 Berarti Kan Ketertinggalan Dua hari Nah Dua hari Ini Nanti Akan Dikejar Di Kelas Tambahan Kayak Gitu Terus Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Danendra Dan Kalau Masa Asrama Sudah Habis Tapi Belum UTBK Apakah Ada Kelas Online Jika Tidak Melanjutkan Asrama Nah Masa Belajarnya Itu Beda Waktunya Sama Masa Asrama Jadi Kalau Masa Asramanya Sudah Habis Tapi Belum Waktunya UTBK Itu Tetap Belajar Jadi Masa Belajar Itu Sampai Hal Min Satu UTBK Untuk Kelas Regular Dan Junior Untuk VIP Dan Eksekutif Dan Super Camp Itu Belajarnya Nanti Sampai Ujian Mandiri Jadi Jangan Khawatir Kalau Misalnya Asrama Sudah Habis Tapi Belum UTBK Kita Akan Tetap Belajar Mungkin Seperti yang tadi Dijelaskan oleh Kamunah Nanti Setelah Masa Asramanya Habis Kemudian Adiknya Bingung Mau Cari Asrama Gimana Nanti Tetap Kita Akan Rekomendasikan Jadi Kita Rekomendasikan Dan Akan Kita Bantu Untuk Pindahan Kalau Adiknya Memang Pindahan Tapi Kalau Semisal Mau Tetap Di Asrama Itu Nanti Tinggal Mengurus Biayanya Pembayarannya Dan Belajarnya Itu Tetap Sampai Hamin Terima kasih Kamunah Mungkin Ada yang Mau Dijawab Lagi Oke Ini yang Gak Di bawah Dari Lusiana Natali Dari Asrama Ketempat Belajar Agak Jauh Enggak Jadi Buat Asrama Ketempat Belajar Tidak Terlalu Jauh Kalaupun Memang Agak Jauh Lusiana Tidak Usah Watsir Karena Program Ini Sudah Input Dengan Transportasi Jadi Lusiana Nanti Dari Bimbel Asrama Asrama Ke Bimbel Itu Sudah Diantar Jemput Kayak Gitu Oke Terus Lanjut SMA Al-Iza Kak Maaf Kira-kira Jam Belajar Perharinya Berapa Jam Apakah Ada Waktu Untuk Keluar Dari Penginapannya Oke Dek Iza Ini Mengikutin Program Apa Dek Jadi Jam Belajarnya Sesuai Dengan Program Yang Dipilih Kayak Gitu Kalau Ngambil VIP Berarti Jam Belajarnya Di Jam Belajar VIP Kalau Di Eksekutif Di Jam Belajar Eksekutif Nanti Kalau Masalah Keluar Dari Penginapan Itu Tetap Boleh Tapi Akan Ada Jam Jadi Nanti Kalau Kita Yang Sistem Kondok Kusantren Tidak Boleh Kemana Mana Kita Tetap Membolehkan Adik-adik Buat Keluar Tetapi Dengan Caratan Harus Izin Saya Mau Izin Keluar Kesini Dari Jam Segini Sampai Jam Segini Memang Orang Tua Kalian Udah Menitipkan Kalian Ke Bridge Masih Kayak Gitu Oke Jadi Itu Pertanyaan Dari Adida Rahman Ya Kalau Ada Pertanyaan Dari Adida Maka Ajin Bertanya Full Selin Sampai 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 Misalnya Kita Minggunya Keluar Boleh Sebenarnya Bebas Kalau Adanya Misalnya Memang Mau Keluar Boleh Tapi Tetap Harus Konfirmasi Ke Jadi Kalau Luar Mau Luar Kemana Itu Harus Konfirmasi Juga Di Hari Minggu Itu Misalnya Tambahan Jadi Kalau Misalnya Tambahan Tambahan Tapi Misalnya Memang Pengen Istirahat Dan Pengen Jatuh Boleh Asal Tetap Konfirmasi Ke Pihak Bridge Oke Tanyaan Masih Banyak Yang Belum Dijawab Tapi Hampir Semua Sama Seputar Pertanyaan Yang Ditanyakan Mungkin Clea Lagi Bertanya Kedua Untuk Ibadah Ke Gereja Hari Minggu Bagaimana Apakah Difasilitasi Soalnya Saya Dari Luar Jawa Oke 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 Clea Tidak Usah Khawatir Nanti Buat Berangkat Ke Gerejanya Tetap Dengan Biaya Sendiri Tapi Nanti Kita Akan Kasih Beberapa Rekomendasi Tempat Ibadah Yang Terdekat Di Sekitar Bridge Jadi Nanti Clea Walaupun Dari Luar Jawa Nanti Kan Ada Beberapa Yang Akan Kita Rekomendasikan Tempat Tempat Ibadah Yang Terdekat Dari Kantor Kayak Gitu Tapi Untuk Transportasi Itu Tetap Ditanggung Oleh Dek Clea Karena Memang Yang Sudah Input Di Fasilitas Itu Hanya Transportasi Dari Asrama Ke Tempat Belajar Dari Tempat Belajar Ke Asrama Aja Kayak Gitu Oke Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Tim Biring Maaf Mbak Untuk Laporan Perkembangan Anak Gimana Mbak Baik Ibu Jadi Nanti Untuk Perkembangan Belajar Akan Kita Kirimkan Melalui Orang Tua Kayak Gitu Nanti Akan Kita Kirimkan Itu Maksimal Maksimal Dua Minggu Sekali Bu Karena Kita Akan Melihat Perkembangan Adeknya Di Dua Minggu Itu Karena Satu Minggu Akan Ada Dua Kali TO Berarti Kalau Dua Minggu Itu Akan Ada Empat Kali TO Jadi Nanti Kita Akan Selalu Kirimkan Hasilnya Itu Ke Orang Tua Siswa Kayak Gitu Ini Juga Ada Pertanyaan Dari Wawan Kak Izin Untuk Penjelasan Atau Sistematis Gelombang Masuk Bagaimana Ditarankan Saya Agak Telat Tadi Pada Soal Zoom Jadi Kau Ulang Sedikit Untuk Pelaksanaan Program Jadi Dibuat Sendiri Untuk Program Superintensive Kita Nanti Akan Ada Kurang Lebih Empat Gelombang Gelombang Glembang Pertama Itu Nanti Dimulai 4 April Gelombang Kedua Itu Di Minggu Berikutnya Di Tanggal 11 April Gelombang Tiga Itu Startnya 18 April Gelombang 4 6 Mei Nah Untuk Kedatangan Adek-adek Itu Bisa Datang Hamin Satu Program Dimulai Jadi Bisa Satu Hari Sebelum Program Dimulai Misal Adek-adeknya Mau Datang Di Gelombang 1 Itu Nanti Start Belajarnya Di Tanggal 4 April Di Senin Jadi Adek-adeknya Bisa Datang Ke Bridge Satu Hari Sebelumnya Di Hari Minggu Di Tanggal 3 April Biar 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 Bisa Langsung Ikut Belajar Di Hari Selenya Itu Sedih Ini Pertanyaan Dari Adinda Aisyah Kak Izintanya Untuk Satu Kamar Berapa Orang Nah Untuk Asrama Semuanya Itu Kita Memberikan Fasilitasnya Satu Kamar Itu Di Isi Dua Anak Buah Siswa Jadi Adiknya Bisa Kalau Mau Request Mau Sekamar Sama Siapa Ada Temannya Mungkin Itu Bisa Konfirmasi Nanti Kita Kirimkan Google Form Untuk Kedatangan Itu Nanti Bisa Diisi Sekalian Di situ Gimana Kak Mona Oke Ini Menjawab Pertanyaan Dari Hamba Tuhan Ukuran Seprei Berapa Mas Mau Dijawab Kayak Gitu Nah Nanti Buat Ukuran Seprei Adik Adik Semua Nanti Bisa Ditanyakan Melalui Personal Kayak Gitu Nanti Kan Bisa Di Infokan Kak Saya Mau Minta Alamat Asrama Di Kelas Junior Kayak Gitu Itu Dimana Dan Ukuran Suprenya Kira Berapa Nanti Bisa Langsung Ditanyakan Melalui Personal Nanti Biar Langsung Dijelaskan Sama Admi Kayak Nanti Ibu Buat Asramanya Bisa Ditanyakan Melalui Personal Ya Bu Nanti Akan Kita Jelaskan Secara Lebih Detail Buat Lokasi Asramanya Serta Berapa Ukuran Seprenya Kalau Memang Adiknya Mau Bertanya Tentang Ukuran Seprei Kayak Gitu Terus Pertanyaan Tentang Talia Kak Izin Bertanya Pembayarannya Bagaimana Apakah Bisa Cash Atau Transfer Nah Itu Bisa Dua-duanya Senyamanya Dek Talia Mau cash Saat Datang Ke Kantor Saat Registrasi Ataupun Bisa Di Transfer Sebelum Datang Registrasi Itu Juga Boleh Jadi Senyamanya Dek Talia Aja Kayak Gitu Yang Jelas Waktu Sampai Di Jogja Ataupun Di Malang Itu Harus Registrasi Dulu Kayak Gitu Nanti Seperti Rapid Test Terus Habis Itu Identitas Nanti Harus Dipotokopi Dulu Habis Itu Nanti Ada Beberapa Data-data Yang Harus Kita Checklist Baru Nanti Adeknya Akan Diantar Ke Asramanya Kayak Gitu Ini Ada Lagi Pertanyaan Dari Ayu Afrilia Misalnya Teman Beda Program Pengen Sekamar Sama Kita Bisa Gak Jadi Kami Sendiri Dari Bridge Sudah Memplotkan Asrama Untuk Masing Siswa 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 Boleh Request Mau Sekamar Dengan Siapa Dengan Syarat Teman Satu Kamarnya Harus Ada Di Program Yang Sama Jadi Kalau Misalnya Adeknya Mengambil Kelas Junior Teman Kamarnya Harus Dari Junior Juga Nah Kalau Misalnya Adeknya Junior Dan Temannya Itu Di Kelas VIP Itu Gak Bisa Minta Rikas Satu Kamar Karena Beda Tempat Asramanya Gak Bisa Juga Karena Nanti Saat Penjemput Antar Jemput Dari Asrama Tempat Belajar Itu Akan Repot Karena Banyak Anang Dijemput Di Usaha Pak Adek Membagi Asrama Asrama Itu Berdasarkan Jenis Kelas Yang Diambil Jadi Oke Masih Banyak Ya Kak Diki Pertanyaan Yang Masuk Kayak Gitu Mungkin Nanti Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Yang Belum Sempat Terjawab Bisa Ditanyakan Langsung Lalu Personal chat Gitu Ya Karena Ini Memang Rata-rata Pertanyaan Itu Hampir Sama Dan Selalu Masuk Kayak Gitu Apakah Kelas Reguler Oke Ini Des Tia Nugraha Putri Oke Apakah Kelas Reguler Bisa Minta Tambahan Sampai Jam Sebelas Malam Nah Kayak Gini Itu Nanti Sistem Tambahannya Nanti Adek-adek By request Nanti Akan Kita Aturkan Jamnya Kayak Gitu Seandain Memang Adeknya Mau Dengan Tentor A Kayak Gitu Nanti Tentor A Ini Bisanya Dari Jam 20.00 Sampai Jam 10 Berarti Nanti Adek-adek Akan Tambahan Di Situ Di Jam Itu Nanti Sistem Tambahannya Itu By request Adek-adek Kayak Gitu Nanti Kita Yang Akan Menjatuhalkan Yang Penting Tambahan Itu Diluar Dari Jam Belajarnya Adek-adek Atau Jam Wajibnya Adek-adek Semua Gitu Oke Untuk Bimbel Kedinasan Apakah Ada Grup Sendiri Ada Nanti Semua Tipe Kelas Ataupun Jenis Kelas Itu Akan Ada Grup Masing-masing Jadi Adek-adek Nggak Usah Khawatir Nanti Semua Informasi Semua Jadwal Itu Akan Diinfokan Melalui Grup Kelas Masing-masing Jadi Grup Yang Sekarang Itu Secara General Nanti Akan Kita Non-aktifkan Langsung Berpindah Ke Grup Masing-masing Kelas Kayak Gitu Oke Ini Ada Pertanyaan Lagi Permis Kau Mulai Belajarnya Bagaimana Apakah Nanti Dikirim Oleh Kakak Nanti Untuk Link Mengisi Form Mau Masuk Di Lombang Berapa Dan Berapa Itu Akan Dikirimkan Secara Personal Ke Adek-adek Jadi Nanti Akan Direngkan Kira 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 Oke Oke Kayak Gitu Ini Pertanyaan Dari Atika Maaf Kak Ini Pasti Lulus UTBK Enggak Kalau Kursus Dibrit Kayak Gitu Oke Diatika Jadi Memang Kalau Mau Lulus Diatika Harus Semangat 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 Semangatnya Harus Ditambah Belajarnya Harus Ekstra 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 Kayak Gitu Karena Kita Kan Sistemnya Udah Intensif Jadi Diatika Memang Harus Super Super Belajar Yang Ekstra Kayak Gitu Kita Udah Ngasih Latihan Soal Tryout Diatikanya Tapi Masih Kurang Semangat Ya Sama Aja Jadi Kita Udah Memberikan Fasilitas Yang Terbaik Jadi Diatika Juga Harus Semangatnya Ditambah Kayak Gitu Jadi Insyaallah Kita Lulus UTBK Di 2022 Semuanya Adik Adik Amin 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 Ini Juga Ada Pertanyaan Dari Sofi Di Sopranataka Untuk Berkas-berkas Seperti Rapot Jika Difotokopi Saja Apa Boleh Soalnya Mungkin Saja Rapot Kalau Boleh Untuk Difotokopi Saja Apa Harus Begali Jadi Untuk Berkas-berkas Seperti Rapot Ini kan Biasanya Dibutuhkan Untuk Pendaftaran Tapi Kalau Misalnya Rapot Itu Masih Dibutuhkan Oleh Sekolah Dan Tidak Bisa Dibawa Adiknya Bisa Scan Dulu Mungkin Dibawa Sofi Jadi Bisa Discan Atau Misalnya Mau Difotokopi Itu Harus Dilegalisir Supaya Aman Jadi Kita Persiapkan Dulu Amannya Gimana Jadi Kalau Misalnya Mau Fotokopi Mungkin Bisa Dilegalisir Tapi Juga Tetap Membawa Sos Kopinya Di Scan Dulu Jadi Kalau Misalnya Sekolah Itu Membutuhkan Rapotnya Daripada Adiknya Tidak Bawa Mending Rapotnya Discan Kemudian Bisa Difotokopi Dan Dilegalisir Juga Jadi Adiknya Bawa Dua Format Pala yang Berbeda Ada yang Hard Ada yang Song Ada yang Nanya Bagaimana Nanti Salat Tarawih Tetap Bisa Salat Tarawih Karena Nanti Di jam Tarawih Kita Tidak ada Jadwal Belajar Jadi Buka Sampai Jam Salat Tarawih Kita Tidak ada Jam Nanti Ada lagi Lanjut Jam Setelah Salat Tarawih Selesai Jam Delapan Jadi Aman Tetap Bisa Salat Tarawih Oke Ini lagi Ada pertanyaan Ayu Afrilia Lagi Kak Mahfizin Bertanya Sekali Lagi Misalnya Diawalkan Merencana Datangnya Tengah 18 April Nah Kalau Dirubah Jadi Lebih Cepat Apakah Bisa Kalau Misalnya Mau Dirubah Tapi Ngisi Form Lagi Jadi Nanti Akan Kita Data Ulang Lagi Oke Pertanyaan Dari Nabilah Hasnah Nabilah Hasnah Maaf Kak Kalau Eksekutif Sama VIP Bisa Sekamar Kan Bisa Nanti Buat Kelas VIP Sama Eksekutif Kemungkinan Satu Kamar Jadi Adik-adik Tidak Usah Khawatir Nanti Kalaupun Memang Mau Request Satu Kamar Silahkan Hubungin Admin Namanya Siapa Dan program Kelasnya Apa Kalau Di Eksekutif Sama VIP Nanti Bisa Satu Kamar Tapi Kalau Buat Yang Eksekutif Ataupun Junior Benar Nanti Memang Belum Bisa Satu Kamar Kayak Gitu Karena Asramanya Berbeda Kayak Gitu Oke Pertanyaan Terakhir Kak Niki Bisa Dipilih Nanti Buat Adik-adik Semua Yang Memang Kalau Pertanyaannya Belum Terjawab Dan Memang Belum Jelas Nanti Bisa Ditanyakan Melalui Personal Chat Ya D Ya Kayak Gitu Nanti Akan Kita Jelaskan Secara Detail Dan Informasi Semuanya Kita Jelaskan Oke Pertanyaan Terakhir Kak Diki Silahkan Dipilih Ini Setelah Administrasi Selesai Adiknya Akan Diberikan Handbook Ya Mungkin Itu Aja Ya Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab Saat ini Karena Mungkin Nanti Untuk Pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab Bisa langsung ditanyakan melalui personal chat Admin-adminnya Sudah pada tahu ya Admin-admin Siapa aja Ya Nanti bisa dicek juga di grup Grup besar Nanti yang ada admin-admin Nanti bisa di Chat Bisa ditanyakan Untuk informasi lebih lanjutnya Kayak gitu Oke Saya mau mengingatkan kembali ya Buat semua siswa Di kelas apapun Di program apapun Dibajibkan Menunggu instruksi dari BRITS Kapan harus Mendaftar UTPK SBMPTN Gak perlu terburu-buru Gak perlu takut kehabisan kuota Karena Pusat UTPK Pasti telah menyediakan Banyak kuota Biasanya disebar ke beberapa kampus Di sekitar Begitu Jadi Menunggu instruksi dari BRITS Kapan harus Mendaftar UTPK Kalau Adek-adek datangnya Tanggal 3 4 Sampai tanggal 10 April Bisa sekalian Daftarnya di BRITS Begitu Ada lagi Kak Muna Mungkin itu saja Karena waktunya sudah Malam juga Adek-adek Terima kasih Kayak gitu Sampai bertemu Kalau di Jogja Bakalan ketemu Sama Kak Muna Dan tim Kalau di Malang Bakalan ketemu Kak Irsyad Dan Kak Digi Oke Betul Nanti Kita sama-sama Berjuang disini Jangan lupa Di adek-adek Jaga kesehatannya juga Terus Persiapkan Persiapkan Yang apa yang harus disiapkan Barang pribadi Barang yang wajib Mulai di prepare Kayak gitu Karena memang Waktunya tinggal Berapa lagi Sekitar 2 minit lagi Oke Mungkin itu saja Kak Icat Jadi mungkin bisa Kita akhiri disini Jangan lupa Tetap Jaga progres Tetap semangat juga Sampai ketemu Bisa baik di Malang Atau di Jogja Kalau ada salah kata Mohon dimaafkan Kita mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Terima kasih.